All new Toyota Rush 2023 resmi mengaspal tahun ini, bisakah geser pasar Innova Xenix? Cek faktanya. Terima kasih telah menonton! 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 interior yang cukup elegan, namun untuk ukuran SUV sepertinya sudah cukup. Berkat sentuhan head unit yang terhubung ke smartphone pengemudi atau penumpang, Toyota Yaris Cross dibekali mesin 1500 cm3 di jantung Toyota Yaris Cross yang disalurkan melalui roda depan. Transmisi langsung CVT yang dapat dipilih dan transmisi manual 6 kecepatan Toyota Yaris Cross 2023 juga memiliki hibrit dengan Toyota Hybrid System 2 yang dipadukan dengan penggerak roda depan atau penggerak semua roda e-elektrik. Selain itu, Toyota Yaris Cross dimaksudkan untuk diproduksi oleh Toyota Motor Japan untuk pasar Jepang yang ditujukan untuk pasar Eropa. Selain itu mobil ini juga dimaksudkan untuk diproduksi oleh Toyota Motor Manufacturing. Di Jepang, harga Toyota Yaris Cross 2023 mulai 1798 ribu yen atau 233 juta rupiah. Sedangkan tipe hybrid tertinggi ditawarkan mulai 2815 ribu yen atau 365 juta rupiah. Apa pendapat Anda tentang Yaris Cross 2023? Apakah Toyota Rush 2023 Anyar bisa didapatkan saat hadir di Indonesia? Nantikan informasi terbaru Toyota Rush 2023 yang hadir di Indonesia. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada penggemar Car2 Channel yang sudah mau bergabung sebagai pelanggan dan mau mendukung channel kami ini. Suatu kehormatan untuk Anda semua yang sudah memberikan dukungan kepada kami. Beri kritik dan saran pada kolom komentar guna perbaikan channel ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton